Halo, saya Melastrian Elucidation, saya Ramis Uga Duwait, dan sekarang saya ingin mencoba lagi mengelakkan bagian pembicaraan pembicaraan yang lebih baik yang saya punya. Walaupun Gen pergi ke Tsukasa untuk memberitahu dia bahwa Senku sudah mati, Kerajaan Sains membuat langkah lain dalam membuat penyakit 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 Kohaku, Ruri. Kali ini, item yang di fokus adalah gelas, yang sangat penting untuk menganggap semuanya kemikiran, termasuk yang akan menjadi penyakit penyakit. Selama dengan gelas, Senku dan teman-teman juga membuat gelas atau korektif lansi untuk Suika, yang memiliki myopia atau kemikiran seperti yang kita tahu dalam episode ini. Selama dengan gelas, Kerajaan Sains akhirnya melakukannya setelah mereka menghormati kerajaan Kaseki ekspor dari kota. Oke, mari kita mencoba episode ini satu demi satu. Mari kita mulai dari bagaimana dibuatnya. Seperti Senku mengatakan, gelas dibuat dari korektif lansi. Korektif lansi adalah sebuah kristal dari dioksida silikon atau silika. Silika dikenalkan di beberapa jenis lansi seperti lansi lansi atau lansi lansi. Ini benar-benar tersebut. Untuk sebabnya, Fromm tidak menyimpan gelas di penyakitnya. Sebab lain mungkin mengambil bahwa ia korektif lansi, korektif lansi, dan terlihat di mana-mana. Apa yang dia memiliki itu adalah kristal kristal korektif lansi, mengatakan bahwa ada gelas korektif lansi yang lebih tinggi di sekitarnya, berbanding dengan, mengatakan, korektif lansi. Dioksida silikon harusnya korektif lansi atau tidak berwarna, karena ia adalah kompon dari grup utama di tabel periode. Biasanya, kompon dari kimia organik datang dari kompon dengan metal transisi. Dari bahagian yang menyebut Senku, nampaknya seperti jenis lansi yang dibuat adalah lansi lansi. Lansi silikon atau korektif lansi, memiliki jenis terlalu tinggi penuh dan terlalu fiskus untuk bekerja. Nah, kami melihat bahwa mencapai kecepatan tinggi itu bukan pekerjaan yang mudah di korektif lansi. Disebabkan dua masalah itu, silikon dibuat dengan beberapa bahan lain untuk menurunkan korektif lansi. Saya pikir ini berkaitan dengan konsep yang disebut eutectic, di mana sebuah korektif lansi menurunkan pada korektif lansi berbanding dengan setiap korektif lansi sendiri. Items yang digunakan untuk menurunkan korektif lansi adalah soda atau korektif lansi yang datang dari korektif lansi, dan lansi atau korektif lansi yang datang dari korektif lansi. Seperti Senku mengatakan, kami telah menemukan ini dari episode 2 Soap. Jatuhkan bahwa soda adalah soluban air, jadi lansi air tidak soluban juga diambil untuk membantu menurunkan masalahnya. Selain soda dan lansi, form galena juga diambil ke dalam mix, yang menurunkan viskositi dan juga membuat korektif lansi dengan meningkatkan indeks fraksin. Dalam korektif lansi, semua aditif dan komponen utama harus menjadi forman dioksida, dioksida silikon, dioksida sodium, dioksida kalsium, dan dioksida lansi. Oksida sodium dan kalsium itu mudah, karena mereka datang dari komponen karbon, yang menunjukkan dioksida karbon dioksida ketika dipakai dan tinggalkan dioksida. Lansi, galena, adalah lansi sulfida. Jadi, saya pikir ada langkah lansi air yang tidak menunjukkan. Bagus bahwa lansi air tidak memiliki kecepatan rendah tinggi, seperti air. Dengan korektif lansi atau korektif lansi soda, lansi, Kadang-kadang dipanggil kristal atau kristal lansi, karena korektif lansi. Saya ingin menunjukkan bahwa kristal dan korektif lansi secara berbeda dalam kimia. Dalam korektif lansi, ketika atom dipasangkan dalam forman yang sangat sederhana dan mengulangi, kita panggilnya kristal. Dari yang lain, jika atom dipasangkan dalam forman irregular, itu adalah korektif. Dioksida silikon adalah salah satu dari banyak material yang memiliki forman irregular dan forman kristal. Silikon kristal adalah korektif. Dan silikon korektif lansi adalah, well, korektif. Materi lain yang dapat menakjubkan korektif lansi adalah polimer, seperti plastik. Seperti polikarbonat yang digunakan dalam korektif. Dan dengan itu, Suika mendapatkan korektifnya. Sekarang, dia lebih versetal. Dia dapat menambahkan korektif lansi dan tiba-tiba menjadi cantik, korektif lansi atau korektif. Well, Suika mendapatkan korektif lansi, seperti Senku katakan pada awal. Saya pikir itu exagerasi. Maksud saya, korektifnya tidak terlindungi. Korektif lansi tidak terlindungi korektif atau korektif. Tiada apa yang berubah pada bentuk lansi atau korektif. Selain itu, korektif lansi biasanya menggunakan polimer atau plastik. Jadi, lebih sederhana dan lebih sederhana dengan menggunakan korektif. Korektif lansi untuk korektif adalah korektif. Tetapi ketika menyebabkan objek korektif yang dapat menyimpan item di dalam, Rakyat Sains membutuhkan korektif. Bahkan, sebagian departemen kemisi di universitas biasanya mempunyai korektif lansi dengan mereka, karena banyak alat dalam lab kemisi dibuat dengan korektif. Namun, fungsi perektif lansi di sana bukan untuk membuat korektif yang bisa dibuat dengan mudah dan membeli. Saya hanya pergi ke korektif lansi di kampus saya, dua kali. Pertama adalah untuk menggantikan silinder graduasi yang terlindung di atas, tetapi graduasi yang paling terakhir masih terlindung. Dan kedua adalah untuk menghilangkan korektif di korektif. Saya pikir Anda perlu menjadi pelajaran atau pelajaran PhD untuk akhirnya menggunakan servis korektif. yaitu membuat korektif lansi yang tidak bisa dibuat dari korektif. Sekarang, dengan korektif 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 yang dilengkapi, Senku dapat memiliki semua korektif lansi korektif. Karena itu untuk menggantikan korektif lansi untuk sebabnya. Silinder ini dengan basi ini pasti silinder graduasi, menggunakan untuk menggantikan volume korektif dengan akurasi sederhana. Meskipun tidak ada graduasi di sana. Jadi silinder tidak graduasi? Silinder keluar? Tubi korektif biasanya terbiasa untuk penggantian korektif, yaitu dalam volume kecil. Lansi korektif biasanya disebut Lansi Erlenmeyer, dan biasanya digunakan untuk hidung yang perlu dikorektif untuk menggantikan. Itu biasanya terjadi di titrasi, di mana sampel dikorektif dengan volume akurat sepertinya, sehingga konsentrasi sampel itu dapat dikenali oleh kalkulasi. Yang ini adalah panel separasi yang digunakan untuk menggantikan ekstraksi. Ekstraksi adalah sesuatu yang membuat kimia untuk menggantikan atau menggantikan kimia yang inginkan dengan yang tidak inginkan. Ini dilakukan dengan menggunakan dua korektif yang tidak terlihat dengan satu-satunya, biasanya air dan korektif organik organik. Jika kimia yang inginkan menggantikan jauh lebih baik dalam korektif organik berbanding dengan kimia yang tidak inginkan, masalah terbaik. Nah, saya animasi contoh ekstraksi untuk video 4 episode nanti, jadi Anda ingin melihatnya nanti. Ada juga korektif organik organik di sini. Biasanya, korektif organik yang sempurna yang sempurna digunakan untuk menggantikan hal-hal secara. Korektif organik yang sempurna yang sempurna, tapi tidak korektif organik, dan juga memiliki satu marki di belakang, adalah korektif organik. pekerjaannya untuk membuat volume spesifikan. Dan kemudian, ada hal ini yang akan kita lihat 2 episode nanti dipergunakan. Saya tidak tahu tentang korektif organik, dipergunakan dalam lab, karena tidak terlalu banyak ketika dipergunakan. Jadi, tidak ada masalah menangani kimia panas tanpa korektif. Untuk mendapatkan boronoksida itu, Senku harus mendapatkan borak dulu, dan juga kimia yang sangat penting di episode selanjutnya. Untuk menyelesaikan, Rakyat 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 mendapatkan kualitas tinggi, hampir silika, yang bergantung untuk membuat korektif. Untuk menurunkan poin penuh silika itu, karbonat sodium, karbonat kalsium, dan juga oksida lantai dipasang, membuat korektif lantai lantai lantai. Korektif itu menjadi korektif lantai lantai, untuk keberuntungannya. Dengan pekerjaan pekerjaan pekerjaan, menjadi korektifan pekerjaan pekerjaan pekerjaan, Rakyat 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 akhirnya mencapai beberapa korektif lantai, dari yang menurut hingga yang unik. Selain itu, untuk kedua korektif lantai dan korektif lantai kelimpia, mereka berbeda dengan mengenai materi. Pada saat itu, mereka menggunakan korektif lantai lantai lantai, tetapi sekarang, korektif lantai menggunakan plastik, dan korektif lantai kelimpia menggunakan korektif lantai. Itu saja yang saya mempunyai sekarang. Jika anda mempunyai pertanyaan pada bagian yang saya belum jelaskan kelihatan, jangan beresan untuk berkomendirkan pertanyaan Anda di bawah. Like video ini jika Anda sudah mencapai, dan subscribe jika Anda ingin lebih banyak video seperti ini bagi saya. Terima kasih telah menonton!